Hai nah jadi dia tidak perlu di Union ya Oke kalau teman-teman ingin print gampang kita bisa langsung ke Om mungkin perin enak di layout ya ini kita klik di sini enter ke bawah enter nah ini cukup Nah kalau kita ingin memproyeksikannya kita klik di sini lalu kita ke Projected arahkan ke sini misalnya enter Oke untuk merubah tampilannya kita klik objeknya terus kita edit view Halo teman-teman apa kabar semua kembali lagi di channel saya pada kesempatan kali ini kita akan latihan objek gambar tiga dimensi yang selanjutnya ini teman-teman bisa lihat objek gambarnya adalah yang seperti ini ya mungkin dilihat memang ya relatif ya bisa dibilang mudah bisa dibilang agak sulit sih kalau yang belum paham ini proyeksi apa terlihat sulit tapi kalau yang memang sudah terbiasa ini akan terlihat lebih ya lebih bisa dipahami gitu ya sekedar informasi ini digambar menggunakan proyeksi kalau dilihat ya Ini adalah proyeksi Eropa dimana tampak atas digambar di bawah ini tampak samping sini ya digambar di sini ya ini tampak depan kalau dibilang jadi proyeksi Eropa kalau misalnya tampak atas digambar di atas itu artinya proyeksi Amerika jadi gampangnya gitu aja istilahnya kalau untuk gambar yang tampaknya digambar sesuai dengan arahnya itu adalah proyeksi Amerika ya mungkin boleh boleh di koreksi kalau jika penjelasan saya salah atau ada keliruan nggak apa-apa di koreksi aja Oke kita lihat ini yang gampang dulu sih sepertinya kita akan buat lingkaran dulu nih ya di dalam sini ini yang lingkaran pertama ini di zoom sedikit kayaknya ya Hai lingkaran kecil berapa ini tiga Hai lalu lingkaran dalamnya itu adalah ikan paling luar 25 ini lingkaran dalam ini berapa ya ini tidak tertulis ya kemungkinan ini 20 nih kemungkinan 20 kita coba dulu aja ya kayaknya sini jaraknya 5 Oke kita masuk ke AutoCAD kita start drawing atau kita bisa pilih akat iso DWT Hai sebelum lanjut saya ada info penting untuk teman-teman semua jika teman-teman semua ingin kursus AutoCAD gratis silahkan kunjungi website www.kopasdatacourse.com lalu silahkan teman-teman klik coba kursus gratis terdapat sekitar 36 materi tentang AutoCAD yang siap untuk dipelajari sekali lagi ya ini gratis jadi tunggu apa lagi silahkan kunjungi website www.kopasdatacourse.com ambil kelas gratismu sekarang dan klaim sertifikatnya segera Hai banyak yang nanya juga nih Kenapa kok milihnya harus akat iso DWT nah disini baru mau saya jelasin dia udah keluar jadi kalau akat iso DWT dia satuannya adalah metrik ya jadi satuan internasional metrik templatenya gitu ya jadi penggunaan ukurannya biasanya metrik 0,1, gitu ya kalau yang yang lainnya kayaknya namanya apa ya Imperial atau apa ya itu dia satu per dua gitu misalnya satu per tiga dua gitu ya nah ini yang akat DWT dia biasanya penggunaannya adalah inci dan fit biasanya itu digunakan di Eropa ya jadi kalau Eropa itu adalah misalnya kalau untuk berat itu kan mereka pakenya pound kalau untuk jarak biasanya mereka pakai fit atau inci kita pakai akat iso DWT Oke ini properties kita close kita akan buat dulu lingkaran yang pertama adalah lingkaran 25 maka kita C enter nih sorry ya gridnya saya hilangkan saya tekan F7 klik sembarang itu radius 25 maka ketik 25 enter ini kecil sekali di-zoom kemudian saya akan buat lingkaran yang didalamnya C enter klik di center point kalau nggak ada center point teman-teman lihat di ini objek snapnya di klik nah center pointnya tercentang atau tidak kalau tidak tercentang ya tinggal dicentang aja ya saya menggunakan endpoint midpoint center quadrant intersection dan extension sebenarnya enggak sih ini aja intersection juga nggak terlalu perlu ya kuadran center midpoint dan endpoint nanti untuk additional lainnya saya bisa menggunakan alias ataupun pakai klik kanan oke kalau center pointnya nggak keluar singgung dikit si garis lingkaran ini biasanya center pointnya akan keluar kita klik tarik keluar adalah 20 nah ini sepertinya 20 sih karena jaraknya tipis sekali kemudian untuk yang luarnya ini itu adalah tiga 12345678 dia ada 8 nanti kita aray oke kita buat di pinggir C enter nah ini ada kuadran kalau nggak ada shift klik kanan shift klik kanan kuadran ya nih kuadran klik keluar itu radius ya radius 3 3 kemudian enter oke kalau sudah ini kita aray AR enter klik objek yang bulat enter kita singgung melisi lingkaran ini oh sorry saya masih terbiasa dengan AutoCAD yang versi lama ya kita pilih dulu rectangular path atau polar kita pilih adalah polar karena dia melingkar ya PO kemudian enter kemudian center point nah kita klik disini singgung ya disini nanti dia akan keluar center point klik nah kalau teman-teman nggak muncul yang di atas ini teman-teman bisa ganti disini untuk mengganti beberapa objeknya kita pilih items ya items kita ketik i aja i enter atau teman-teman bisa itemnya bisa ganti disini aja ya karena saya udah ketik i enter maka saya masukkan angkanya 8 enter nah maka ini akan jadi 8 disini untuk fillnya harus 360 derajat karena dia satu putaran full kalau betweennya biarkan saja dia jarak antar objek biarkan saja dia secara defaultnya seperti itu kalau udah kita bisa tekan enter atau kita close array nah untuk array versi terbaru biasanya dia akan jadi satu nah seperti ini kayak tergroup gitu ya angka selanjutnya kita harus explode atau kita pecahkan objek ini kalau teman-teman masih bingung cara menggunakan explode bisa dicek di video saya ada di perintah dasar AutoCAD yaitu explode kita explode kita langsung X saja X enter kemudian klik si objeknya objek yang akan dipecah kemudian enter nah maka dia sudah terpecah kemudian kita tinggal trim nah ini trim juga ada perintah dasarnya di video saya yang sebelumnya teman-teman bisa cek saya langsung pakai tr enter kemudian saya pilih lingkaran yang terbesar enter kemudian saya pilih mungkin crossing aja ya C oh sorry bukan crossing Mungkin fence tr enter pilih enter fence F nah biar enak klik seperti itu klik seperti itu supaya kita nggak klik salah satu oh ini nggak kena kalau udah enter oke nah terus kita tinggal potong ya potong lagi kita tr enter enter F klik nah gitu aja jadi ini agak menghemat waktu nggak usah tr enter enter tr enter enter lagi ya kalau udah klik 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 gitu aja ya tinggal klik klik doang ya kalau teman-teman masih bingung perintah trim ada di video saya yang sebelumnya teman-teman bisa lihat aja kemudian kita tekan enter untuk mengakhiri perintah dari trim enter nah ini udah jadi escape jangan lupa setelah masukkan comment escape takutnya masih ada yang nyangkut kemudian ini kita ini kita copy sih sebenarnya enaknya nih 77,5 ke atas makanya kita copy co enter pilih semua objeknya enter pilih si di center point ini diklik arahkan ke atas nah orto saya tidak nyala orto kita nyalakan F8 atau kita ketik disini atau klik ya klik disini arahkan ke atas sejauh 77,5 kemudian enter nah komanya pakai titik ya 77,5 kemudian enter nah kalau udah enter kita sudah buat yang ini ya ini nih nanti kita ini tinggal kita extrude sebenarnya kita akan buat objek luar ininya juga ya jadi biar lebih enak gitu untuk di extrude nya oke kita buat yang diluarnya ini lingkaran radius 35 maka C enter kita klik disini ini adalah 35 enter yang bawahnya oh sama ya maka co enter klik disini enter pilih center point klik terus pilih center point klik kalau sudah enter oke selanjutnya ya ini kesamping ini adalah 75 kita buat C enter kita pilih center point ini tapi hanya kita singgung ya hanya kita singgung sekali lagi nah ini harusnya lah objek snap tracking atau auto snap jadi kalau snap itu apa ya untuk kayak nge-trash jadi ini kita ambil centernya kemudian kita tarik jangan sampai titik-titik putus-putus ini hilang gitu ya ke sini arahkan nah ini kan hilang nah arahkan ke kiri tadi berapa ya 75 diulang ke arahkan ke kiri 75 enter nah jadi teman-teman nggak usah bikin garis bantu lagi udah ada objek snap tracking terus kita buat lingkaran 8 8 enter terus enter lagi karena masih diperintah teman-teman buat 20 enter nah ini nanti tinggal di file atau di ttr tangan-tangan radian boleh di file F enter R enter sama berapa itu 55 55 enter klik disini dan klik disini saya mungkin menggunakan tangan-tangan radian biar teman-teman paham c enter ttr enter tangan-tangan radius ya ttr enter nah disini teman-teman harus cari tangannya kayak orang pakai topi gitu ya itu agak keluar dikit aja biar nggak ke dalam lingkarannya ya ini agak keluar dikit nah kemudian masukkan 115 enter nah ini terbalik ya jadi saya titiknya apa namanya persinggungan antara tangan-tangan radiannya tidak benar gitu jadi agak keluar mungkin ya kita coba c enter ttr enter agak ke dalam deh coba kayaknya agak ke dalam sih coba 215 nah ya berarti agak ke dalam ya bukan keluar ya salah ya sorry oke terus kita trim tr enter enter klik nah gitu oke yang sini ini Oh ini dua kali move dia ke samping 95 lalu ke bawah 37,5 berarti ya ini kita harus pakai garis bantu ke sini ya ulang-ulang L enter kita ke center point disini kita singgung klik arahkan ke kanan 95 95 enter kemudian ke bawah 37,5 37,5 37,5 enter terus enter lagi nah ini kita buat lingkaran 12 dan 25 C enter klik 12 enter enter lagi karena masih perintah circle kita klik endpoint kita arahkan keluar adalah 25 enter oke Escape kalau udah kita hapus eh enter hapus ya jadi perintah-perintah yang saya pakai itu ada di video saya semua silahkan dicari di playlistnya bisa di play jadi teman-teman bisa lebih maksimal lagi belajar autoketnya ini kita buat boleh ttr boleh pakai file agak agak gampangnya sih pakai file aja ya oke F enter R enter 45 enter klik dan klik oke enter lagi klik dan klik enter kemudian kita trim tr enter enter gitu ya ini di trim semua aja oke ini udah jadi casing luarnya lah gitu eh ini ada lingkaran lagi ya nggak papa kita buat lagi oke ini selanjutnya akan kita nih kita buat lagi aja deh radius lap radius 20 C enter klik disini keluar 20 enter kayak ini kita akan gabungkan kita gunakan perintah REG atau Regen Regen adalah perintah untuk membuat 3D surface dulu ya ini kita blok semua enter nah maka dia akan nyambung seperti ini kalau sebelumnya nah sebelumnya masih terputus ya kalau udah di Regen nah ini akan nyambung ini juga akan nyambung akan nyambung nah biar enak langsung saya orbit shift tekan scroll scroll yang di tengah tahan dan geser nah ini jadi 3D oke visual stylenya saya ganti biasanya disini atau saya biasa pakai alias ya vs enter saya pakai Shaded of Grey biar lebih enak nah ini hanya di AutoCAD versi 2016 kalau 2013 atau 2012 kayaknya udah ada apa belum ya saya juga lupa di 2010 belum ada ya Shaded of Shades of Grey ya kenapa supaya ini kelihatan nih ini agak pecah-pecah nanti ini kita haluskan dengan fast stress oke kalau sudah kita Regen dulu yang paling tinggi nah yang paling tinggi itu ini yang 40 ya oke kita eh sorry Regen kita extrude kita harus tambahkan ketinggiannya extrude nah ini kan nggak ada nih disini extrude maka teman-teman harus ganti 3D basic atau 3D modeling terserah oke ini ini ada semua kan extrude biasanya sih saya pakai alias ya EXT enter lalu saya pilih yang ini yang tengah ya ini nggak diseleksi ya yang luar kita tekan shift kita klik nah dia akan unselect terus yang ini juga oke kalau sudah enter arahkan ke atas itu sejauh 40 40 enter oh sebenarnya lingkaran ini juga ya oke escape EXT enter pilih yang ini dan pilih yang ini oke enter sejauh 40 40 enter oke kalau sudah yang kecil ini 32 ya EXT enter klik dan klik ya ini dua ini harus terpilih nih ya enter arahkan ke atas 32 enter oke lalu sisanya itu 27 EXT enter arahkan ke sini ya kalau sudah enter arahkan ke atas adalah 27 nah kita lubangi pakai substract SU enter biar enaknya kita lubangi ini dulu yang ini dan yang ini kita pilih yang besar dulu terus enter kita pilih yang kecilnya enter nah oh iya sorry karena ini masih satu surface ya oke CTRL Z undo substract oke kita SU enter kita pilih plan yang ini kita pilih yang ini juga oke kalau sudah enter kita pilih yang kecil klik enter jadi dia melubanginya sampai bawah ya kalau kita pilih yang ininya ada aja ininya nggak nih plan yang di sini ya jadi yang berlubangnya hanya yang tadi kita pilih di awal sama seperti yang ini juga kita substract SU enter klik di sini enter pilih objek yang ini enter ya jadi dia sudah berlubang ini pun sama kita SU enter pilih objek yang ini dan yang ini dan yang ini juga ya enter terus pilih yang kecil yang tengah sini cari ya kalau sudah enter nah jadi dia tidak perlu di union ya oke kalau teman-teman ingin print gampang kita bisa langsung ke kita bisa langsung ke mungkin printnya enak di layout ya di layout 1 nanti ini nanti bisa dihapus di layout sini ada view base ya ini di sini oke saya akan coba perhatikan dari awal kita ketik aja view base atau kita bisa masuk layout ya kayak tadi masuk layout terus kita ke layout sini cari base ya from model space ya saya langsung dari model aja dengan catatan kayaknya ini se pengetahuan saya ya koreksi jika saya salah ini di 2016 2015 ada nggak ya 2016 sih yang saya pakai ke atas itu udah mulai ada untuk memproyeksi ini di 2012 saya pakai dulu kayaknya nggak ada 2010 juga nggak ada jadi kalau 2010 nanti pakenya ini aja viewport di layoutnya untuk ini ini kan nanti ada viewport ya pakai mview bisa pakai viewport juga bisa ya di situ nah ini kita pakai view base view base gitu ya nggak ada alias sih bukan nggak ada ya saya belum menemu aja nanti kalau teman-teman ada yang nemu bisa di kolom komentar beritahu saya salah nih kurang way view base kalau udah enter dia memang agak lama ya malum agak agak tanggung juga sih ini PC nya kita tunggu loading ya bersabar oke kalau sudah kita disini dia pilih model space atau file kita pilih model space saja atau kita tekan enter enter kemudian pilih model yang ini klik kemudian enter lalu dia minta di layout mana udah enter aja karena disini defaultnya adalah layout 1 kecuali layout 1 teman-teman sudah ada objek lain lalu teman-teman bisa ketik layout 2 ketik lengkap ya layout 2 gitu ya karena kita lihat 1 tekan enter aja oke maka dia akan masuk ke layout 1 oh iya ini belum saya hapus ya gak apa-apa kita proyeksikan disini klik oke escape dulu nah ini harusnya dihapus dulu ya salah saya ini kita hapus ya e enter nah ini gini enter oke model diulang view base enter enter lagi pilih modelnya enter layout 1 enter ini kita klik disini enter klik ke bawah enter nah ini cukup nah kalau kita ingin memproyeksikannya kita klik disini lalu kita ke projected arahkan kesini misalnya enter oke untuk merubah tampilannya kita klik objeknya terus kita edit view biasanya nah terserah sih mau shaded with visible line atau yang visible line kayak gini atau mau yang pakai shadenya pakai shadernya oke kalau udah enter nah ini kenapa kok kecil banget gitu ya ini bisa temen-temen scale temen-temen skalakan klik disini ya nah ini ada 1 banding 1 1 banding 2 atau 1 banding 4 kalau misalnya temen-temen disini perbandingan gak ada temen-temen bisa custom 1 banding berapa gitu ya kita pakai 1 banding 1 banding 2 kayaknya gede banget ya 1 banding 4 lah 1 banding 4 segini ya kita custom 1 banding 3 kita ke model sini kita custom add 1 banding 3 paper unit 1 drawing unit adalah 3 oke oke oh iya namanya adalah 1 banding 3 kalau udah oke lalu oke nah kita masuk layout lagi 1 banding 3 ini nah ini 1 banding 3 ini 1 banding 3 oke ini kita bisa pindahkan M enter pilih objeknya kita pindahkan ini ortonya matikan ya agar lebih fleksibel kita pindahkan agak geser oke seperti itu bisa lalu jika temen-temen ingin memberikan dimensi kita berikan dimensi DRA gitu ya nah objeknya dimensinya seperti itu ini kita ganti aja properties PR enter kemudian kita ganti warnanya menjadi biru oke kita close misalnya DRA lagi 8 ini kita DRA lagi 35 55 gitu ya atau kita tekan D enter kita kita modify teksnya kita bawah center ISO ya fitnya udah ini udah oke oke sip jadi dia biar jadi dia biar standar lah ya kita DRA masih menggunakan DRA ya dimension radius DRA lagi tinggal pencet enter enter aja ya kalau masih perintahnya sama tinggal enter 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 gitu terus DLI untuk dimension linear pilih center center angkat ke atas center ke center kalau nggak ada endpoint nggak apa-apa angkat sejajarkan ini kesini ini oh bukan ini ke bawah ya ini yang atas ya 7,5 ini kita geser oke ini kayaknya agak besar sih D enter modify kita perkecil fitnya jadi 0,8 mungkin oke kemudian close ya ini cukup tapi masih besar sih 0,7 lah 0,7 enter kalau udah oke close sip kita match prop ma ini kita pilih si dimensinya semua biar dia sama warnanya oke oke ini yang belum apa ya ini jarak sini ya ya 77,5 belum nih sama radius ini udah oke DLI DLI kita pilih sini dan sini oke arahkan keluar MA enter klik klik oke terus terus sisi sini DLI sini dan sini tarik keluar enter sini ke sini tarik keluar enter ini kemana ya enak ini aja ya sini dan sini tarik keluar oke gak ada lagi ya ini ini sebenernya ada garis sumbu kalau garis sumbu ya kita buat sendiri sih sebenernya ma enter oke apalagi ini yang belum udah ya tinggal garis sumbu aja terus garis sumbu kita buat L enter kita arahkan dari sini arahkan ke kuadran sini enter kita klik kita tarik garis keluar misalnya adalah 2 enter dia agak lebih 2 gitu ya klik ke atas 2 enter oke ini garisnya kita harus ganti workspace nya kita ganti drafting and annotation aja agak lebih biar lebih lengkap ya ke properties nya keluar kita harus load nah ini udah ada boleh pakai yang ini kalau gak ada teman-teman ke other teman-teman load ya boleh atau pakai iso dash space gak apa-apa oke terus ini kita klik kita ganti iso dash space mana dia oh belum di load ya udah ini oke ini iso dash space coba ini agak miring ya ini hapus dulu l enter klik dan klik oke enter ini ganti iso oke oke kita ganti pakai properties aja kalau memang dia ngeselin gak bisa sebenernya sih harusnya bisa ya kok dia gak mau ya dash line in view border continues by block appearance kenapa ini gak mau nah ini udah coba land step land tab scale nya kita ganti jadi 0.5 gak mau 0.1 masih agak kasar 0.2 0.05 terlalu tipis ya berarti 0.1 aja oke ini kita tarik klik ke bawah gitu ya porto nya kita nyalakan biar lurus tapi sebenernya gak nyala juga gak masalah ya 2 enter lalu kita ini kita klik kita tarik ke atas kemudian 2 enter oke ini kita bisa ganti mungkin ma warnanya biru pilih yang dimensi dan pilih yang sini ini nah kita setting as enter line tab nya gak usah line wk nya gak usah line tab scale nya gak usah oke hanya mau warna aja oke enter sip selanjutnya ini bisa kita rotate pilih garis ini enter kemudian pilih center point klik lalu kita copy co enter 90 enter nah ini udah jadi kemudian kita copy co enter escape co enter pilih si garis ini dan garis ini enter kita pilih si center point kita arahkan ke sini klik porto nya matikan kemudian arahkan ke sini cn enter klik loh gak keluar ya co ulang chain cn klik kemudian kita klik disini kita klik disini oke ini kita tarik dikit aja 1 lah ya kita tarik dikit stretch stretch 1 kita bisa tarik dikit juga tarik 1 enter kebawah tarik 1 enter nah ini udah samain aja gak apa-apa oke ini tarik 1 enter 1 enter 1 klik 1 tarik 1 enter ini diklik kata 1 enter oke ini garis sumbunya udah jadi kemudian boleh garis sumbunya yang ini juga boleh kita co klik co enter klik co enter klik garis yang ini enter pilih endpoint ini terahkan ke sini ya kalau gak ada shift klik kanan meet between two point klik dan klik oke shift klik kanan meet between two point klik dan klik oke nah shift klik kanan meet between two point ini klik dan mana ini ya ini kali ya klik Hai kebukan saya klik kanan mid-between to point ini dan ini Oke ingin dihapus Hai eh ini kita tarik boleh ke bawah 5 ini kita tarik ke bawah 5 5 enter wuiz miring Sorry jalan miring ya nariknya ya klik objek snap tracking nyalain aja jadi biar enggak miring ini kita klik tarik ke bawah 5 enter Oke ya mungkin cukup sampai disini latihan kita pada kali ini jangan lupa di komen dan subscribe juga channel ini untuk mendukung saya buat video-video yang semacam yang teman-teman tonton ini ya dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sekali akhir kata terima kasih dan sampai jumpa